Apakah Gus Dur juga akan mengatakan Bahwa tidak semua wanita muslim Harus berjelbal? Ya Ya Kita tutupnya, 5, 4, 3, 2, 1 Tutup pintu Menurut saya Memang untuk Menghadapi mereka itu susah Susah ya Karena itu saya berpikir Bagaimana Kalau kita mencoba Itu melalui budaya Jadi kita coba Membeli Yang satu pihak Tidak melemahkan pihak yang lain Melalui budaya Karena ini jalan tengah ya Ini jalan tengah Kalau melalui budaya Saya kira tidak akan Tidak akan ada yang dirugikan Saya kira Karena Itu saya Melihat Gus Dur melakukan yang seperti itu Kemudian Para wali Songo juga melakukan yang seperti itu Dan akhirnya Mereka semuanya berhasil Kenapa kita tidak Coba mencari jalan melalui jalan Budaya seperti ini Tapi bukankah Budaya ini juga Menjadi sebuah hal seksi Untuk beberapa bagian Contohnya begini Wanita berkebaya Wanita berkebaya itu Kemben Kebaya kan yang gini Maksudnya kebaya Tapi kan tidak full Tidak ketutup Pakai kutu baru Yang begini itu kutu baru Nah yang kutu baru itu Contohnya Atau kutu baru yang begini Atau kalau berkebaya kan Biasanya Segini ya Bagian leher kelihatan Dan sebagainya Terus mereka tidak berhijab Contohnya Seperti saya Nah seperti anda Gitu ya Ini kan Kemben itu Kutu baru itu Atau Kebaya itu adalah Budaya Indonesia Tapi di satu sisi juga Ada yang berbeda pandangannya Ini kan tidak bisa disatukan Bisa Bisa sebetulnya Bisa Karena itu salah mengartikan Ajaran agama Secara Tekstual dan Kontekstual Bisa Kalau itu Masalah itu Sebetulnya bisa Kalau masalah itu Masalah itu Ya Oke Kalau hijab dan Yang tidak berhijab itu Bisa Oke Saya Saya kurang ngerti nih Tapi Begini Orang Yang memakai Bahwa Bahwa budaya itu Bisa menjadi Apa ya Bahasa Inggrisnya itu Bahwa budaya itu Bisa 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 menjadi Hukum juga Budaya bisa menjadi Hukum juga Jadi apalagi Jadi apalagi soal Soal jilbab Atau soal Sedangkan istilah jilbab Dengan hijab Itu beda sekali Pengertiannya Kalau jilbab itu Memang yang untuk Menutup kepala Hijab itu Pembatas Pembatas Karena hijab itu Karena pembatas Bahasanya Dari bahan-bahan yang keras Seperti kayu Dan sebagainya Kalau jilbab itu Barang-barang yang Tipis Seperti Kain dan sebagainya Untuk menutup Itu sudah kesalahan Itu saya sudah Kesalahan Kemudian Apakah semua orang Islam itu Harus Memakai hijab Memakai jilbab Tidak juga Kalau kita Mengertikan Ayat dalam Al-Quran itu Secara benar Nah ini menarik Saya pernah Nonton di satu video Ted Talks Sejarah tentang Hijab dan sebagainya Mereka menceritakan Sejarah Ini ada seorang wanita musim Menceritakan sejarahnya hijab Yang pada zaman dulu Itu ada slavery Terus gimana Terus wanita itu Direndahkan pendidikannya Akhirnya hanya untuk Pelayan pria Maka harus tutup Dan sebagainya Bahkan mata hanya kelihatan satu Itu di Ted Talks Pada itu saya nonton Nah Dan disitu Komentarnya orang-orang Komentarnya orang-orang Itu menarik Komentarnya menarik Komentar orang-orang adalah Ini orang Ada yang bilang gini Ini benar Tapi Yakin hidup lu aman Setelah ngomong kayak begini Ada yang ngomong seperti itu Jadi maksudnya Mereka pun Ragu-ragu Ragu-ragu Takut untuk mengatakan itu Nah Melihat hal ini Saya lihat ada Najwa Sihab Saya lihat Mbak Najwa Sihab Najwa Sihab Saya lihat ada Inaya Yang tidak berhijab Ya Anaknya Gustur Dan Pak Kura Sihab Dan Pak Kura Sihab Ini Kebetulan di depan saya Anaknya Gustur Anda tidak berhijab Anda itu Kalau sebagai wanita Itu harusnya Anda Maaf sih Mohon ditutup Sekedar mengingatkan Sekedar mengingatkan Masa sih Inaya Tidak dibully Habis-habisan Oh dibully dong Dibully dong Kalau soal itu Ditanyain segala macam Tapi kalau saya gini Saya sampai hari ini Tidak mau menjawab Kenapa saya memilih Untuk tidak pakai hijab Gitu Bukan karena saya Belum mendapatkan Hidayah Atau apapun Kemudian kan Stigmanya itu ada Oh Karena dia belum dapat Hidayah Sehingga dia belum pakai hijab Gitu Belum menghijrah Belum menghijrah Bukan karena itu Gitu Tapi saya gak akan Menjelaskan Kenapa Karena masyarakat kita Masih banyak yang kemudian Sudah Sudah Antipati duluan Terus sudah Mencap bahwa Pokoknya kalau lo Gak pakai hijab Lo tuh Gak ngikutin syariat agama Dan lo dosa Titik Gitu Masuk neraka Masuk neraka Titik Jadi tidak memberikan ruang Untuk Untuk kemudian Diskusi Tidak memberikan ruang Untuk kemudian Alasannya apa Padahal gini Ketika misalnya saya memilih Untuk tidak memakai hijab Gitu Itu karena ada Dala-dala lain juga Yang saya Yang saya ikuti Jadi gini Itu kan Para imam Para imam besar Intinya begini Kalau seni sulap Main Terus orang ada yang ngomong Oh itu pakai jean Bisa hilang Bisa muncul Ada seorang Magician di luar negeri Mengatakan gini Intinya dia mengatakan gini Kalau yang saya lakukan Dan Anda sok tahu Caranya gimana Penjelasan apapun Yang saya ngomongin Anda gak akan terima Ya Seperti itu Anda gak akan bisa terima Kalau Anda gak tahu Caranya seperti apa Saya jelasin Sebagaimanapun Anda punya pemahaman sendiri Pasti Intinya adalah Dia mengatakan bahwa Gue tidak bisa menerangkan ke lu Ketika lu sudah punya Pemahaman tertentu Gue gak akan menang Gak akan benar Gitu Karena lu bukan Bukannya Bukannya Mengajari Atau bukan mencerdaskan Tapi lu ngejudge Ya Intinya kan seperti itu kan Nah Oke I'm agree with that Tapi Ibu tadi mengatakan bahwa Tidak semua wanita Harus berhijab Berani sekali Ibu mengatakan seperti itu Berjilbab Ibu berani sekali Tidak semua wanita Harus berjilbab Berani Kok ibu berani Ngomong gitu Karena Al-Quran Saya mengatakan Al-Quran Menurut pelajaran Menurut Saya artikan Secara kontekstual Bukan secara kontekstual Dan Orang menerjemahkan Hayat-hayat itu Harus Memenuhi Beberapa persyaratan Harus Menguasai Alatnya Nakhfusorofnya Dari segi Giga-farkinya Bagaimana Dari segi Budayanya Bagaimana Semuanya itu Harus ada Kalau tidak Memenuhi Persyaratan itu Orang yang mempertensi makan Ya tidak akan benar Memahami agamanya Begitu Tapi kan Akan ada pertanyaan Bukankah itu Ada di Quran Ya Quran ya Kenapa Tidak Benar Seperti Yang satunya Eh Itu Itu Satunya Memakai La Satunya Memakai Lan Tapi kalau Dibaca Hampir sama Kedengaranya La dengan Lan itu Beda Tapi orang Tidak mau Mengertikannya Menurut Bahasa Itu sudah Kesalahan Jadi kalau Menurut 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 Dia yang Salah Bukan Al-Qurannya Bukan ayatnya Yang salah Tapi yang Menerjemahkan Ini yang salah Ya saya juga Saya juga nonton itu Di TED Talks Katanya Setelah penerjemahan 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 Dan akhirnya Ada unsur-unsur Keinginan-keinginan Pribadi Yang menerjemahkan Benar Benar Seperti itu Betul Akan dipengaruhi oleh Adat budaya setempat Cara berpikir Dia juga Itu mempengaruhi Pemahaman terhadap Ayat-ayat agama Yang bukan menjadi Yang bukan menjadi Bahasanya Apalagi yang bukan bahasanya Sedangkan yang Sama bahasanya pun Bisa salah juga Mengertikannya Jadi itu sebabnya Penafsir itu Memang harus punya Persyaratan Persyaratan yang sangat Strik Yang sangat Apa ya Yang sangat Komplit Komplit Karena memang Tidak boleh Orang menafsirkan Dengan sembarangan Apalagi Cuman Bermodalkan Google Kan sekarang Lebih banyak Yang kemudian Jadi ikutnya Ini kan Ustadz Al-Gugliah Ngajinya di Google Gak gitu Kalau ahli tafsir itu Harus punya Ilmu-ilmunya Basicnya Yang benar-benar Sangat tinggi Tapi ibu mengatakan Seperti ini Ya tapi balik lagi Udah sadar juga Bahwa akan diserang Orang juga Akan diserang Orang juga Dan Orang yang menyerang Juga mau diterangkan Seperti apa juga Tetap akan dengan Pemahamannya sendiri Bukan pemahamannya sendiri Atas dasar keinginannya sendiri Keinginannya sendiri Oh ini menarik Bukan pemahamannya Tapi keinginannya Iya Wow Beda loh ya Paham dan keinginan Kalau paham itu kan Artinya saya Mempelajari Saya pahamnya seperti Kalau ini Keinginannya sendiri Itu Yang bahayanya disitu Kalau keinginannya sendiri Artinya Bisa saya buat Seperti apapun Itu Jadi kayak misalnya Banyak sekali Kayak ibu Ibu tuh Misalnya Menulis satu buku Bersama Ini Teman-teman Yang dari segi Bahasanya Ada sendiri Saya ajak ya Untuk Kalau dari segi bahasanya Ini artinya apa Karena satu Satu kata Itu mempunyai Beberapa macam makna Bahasa Arab itu Kemudian dari segi Budayanya Dari segi Sejarah turunnya Asbabun uzulnya Asbabun urutnya Itu apa Bagaimana ceritanya Itu semua saya kumpulkan Untuk Mentelaah Dengan lebih Instant lagi Tentang masalah itu Gitu Kemudian kita rerah Nah jadi Ada satu bukunya Ibu Yang membahas tentang Reinterpretasi Kitab Ada beberapa kitab Yang misalnya Yang diajarin Di pesanten Yang ternyata Yang disebut kitab kuning Nah itu banyak sekali Yang tadi itu Bias-bias Asbizas gender Karena ada kepentingan-kepentingan Di situ Dan keinginan-keinginan Ya itu Ada keinginan-keinginan Itu Jadi Nah Itu kemudian Padahal Padahal kalau ditelaah Dilihat Segala macam Mungkin berbeda dengan Tafsiran yang Mereka ajarkan Yang punya kepentingan-kepentingan Dan keinginan-keinginan Tadi itu mungkin Sebenarnya Berbeda Gitu Aslinya Jadi ibu Dan beberapa Kiai lain Dan beberapa Teman-teman Ahli saya Pada bidangnya Masing-masing lah Meneliti itu Mengkaji Mengkaji ulang Mengkaji ulang Tapi kenapa ibu Dan teman-teman Sebagainya itu Kalah suara ya Kayaknya sekarang Jangankan Dengan Kelompok mereka sendiri Saya memasukkan Kedalam Misalnya Saya dari orang pesantren Masukkan ke pesantren-pesantren Yang sudah mewahami Secara Biasender Susah Masih susah Saya itu punya Yayasan Yang saya namakan Yayasan Puan Amal Hayati Puan itu Bukan nama ya Puan itu singkatan Pesantren untuk Pemberdayaan perempuan Namanya Amal Hayati Artinya harapan hidupku Jadi saya memberikan Harapan hidup Kepada perempuan-perempuan Begitu Karena saya menyebut Puan pesantren Untuk pemberdayaan perempuan Otomatis Jalurnya lewat pesantren Tapi untuk mencari tempat Yang disitu Tidak ada diskriminasi Atau Disubordinasi Terhadap perempuan Susah Dan ketika Saya menelurkan itu Kitab Yang saya rewrite itu Reinterpretasi itu Kedalam Pesantren-pesantren itu Banyak juga Yang menolak Ini padahal Sama loh Sejalur lah Kita sejalur Itu banyak juga Yang menolak Karena Kalau Kiai-kiainya itu Kiai yang sudah sepuh Yang membaca Kitabnya yang tebal-tebal itu Menerima Tapi Kiai-kiai yang baru Yang masih muda-muda Tidak mau Karena kalau Dijelaskan secara Benar Maka Kedudukan mereka yang sudah enak Dilayani perempuan Akan terganggu Wow Itu Jadi pereh banyak Itu Orang akan bertanya Apabila Gus Dur masih hidup Apakah Beliau akan menyuruh Inayam menggunakan hijab Atau jilbab Enggak Dari dulu gak pernah Tidak pernah Dari dulu Dari dulu gak pernah Gini Itu kan Itu kan Itu budaya sebetulnya Iya gitu Apakah Gus Dur juga akan mengatakan Bahwa tidak semua wanita muslim Harus berjilbab Ya Ya Apakah setelah Kita ngomong seperti ini Maka akan timbul video-video lain Oh bisa jadi Gak usah gitu Di kolom komen aja Kita tunggu di kolom komen Nanti akan ribuan Ya Ya Makanya sekali lagi gitu Sebenarnya ketika Ada Ada bagian-bagian sejarah Yang kita gak Apa ya Gak tahu Gak mau lihat kah Atau Enggak Enggak Emang gak lihat Enggak tahu Gitu Atau emang Kita menolak Bahwa Misalnya nih Contohnya Satu Saya gedenya Di kalangan NU Di kalangan yang Emang Dulu pakainya Kerudung Yang kayak dipakai ibu Nenek-nenek saya Pendiri NU Gitu Istrinya Kerudungnya yang begini Terus kalau misalnya Kita nih Bilang hari ini Bahwa Yang gak pake hijab Yang gak pake jilbab Itu kemudian adalah Orang-orang yang gak dapet hidayah Dan segala macam Kita mau bilang Ibu-ibu nyai Istri-istri Pendiri NU Itu Atau Kiai-kiai yang Ulama-ulama Zaman dulu Mereka adalah Orang-orang yang gak Gak dapet hidayah Saya siapa mas Gitu Iya kan Kalau saya Sebagai musliman Anda berani bilang Bahwa RAK Apakah dia Juga anak islam Saya berani bilang Bahwa Oh itu orang-orang Yang gak dapet hidayah Dan sementara Wacana Untuk menggunakan Hijab sendiri Jilbab sendiri Itu kan munculnya Akhir-akhir ini 10-15 tahun Belakangan ini Terus sebelumnya Para muslimah Yang gak pake hijab Gimana dong Dianggap Gak dapet hidayah Terus apakah Masuk neraka Yang mana Neraka itu milik siapa Aku gak tau Mereka Surga itu milik siapa Yang memasukkan Ke surga itu siapa Apakah anda sendiri Dengan jilbabnya sendiri Itu yang memasukkan surga Iya dong Kita sih gak punya Emang kunci surga ya Nah itu Gak tau deh Mereka kan mungkin Punya orang dalam Aku gak tau Jadi udah pasti Masuk surga Kalau kita emang gak ya Jadi ya kita gak berani lah Gak punya tiket free passnya Padahal kalau saya disanya Siapa yang masuk surga terlebih dahulu Itu adalah Supir yang ugal-ugalan Oh iya iya bener Iya Supir yang ugal-ugalan Karena Karena memikir semuanya Membagi semua orang Berdoa selalu berdoa Ya Allah Ingat sama Tuhan Ingat sama Allah Kadang-kadang di ugal-ugalan Tapi yang masuk surga Tapi yang tadi menarik Makanya saya mengatakan Ibu kita R.A. Kartini Yang ada lagunya Putri Indonesia Putri Sejati Iya Masa anda mau bilang Bahwa itu Tidak benar Maksudnya larinya ke sana Karena itu budaya Dan kita kemudian Menjadi muncul penghakiman Penghakiman Bahwa misalnya gini Maaf Cuma sekedar bertanya Agamanya apa ya Misalnya kita lihat perempuan Terus kemudian dia Gak pake hijab Jadi kita masih perlu nanya Terus Oh ternyata dia muslim Terus kita punya penghakiman Bahwa Oh kok dia gak pake hijab ya Dia gak kafah ya Dia gak Ini ya gitu Itu kan penghakiman sebenarnya kan Padahal sekarang aja Di Arab Saudi Diri ya Lagi pada buka-bukaan ya Keluarga Keluarga Kerajaan Sudah buka-buka Buka gak Gak pakai hijab lagi Ya dan sekarang Katanya sudah bergeser Bahwa mereka juga Perempuan sudah boleh nyetir Sekarang mulai terbuka Seperti itu kan Boleh nonton bola Betul Dulu kan bener-bener strik Tidak kan Oh gak boleh keluar rumah Jadi sekarang mereka sudah mulai Membuka diri Membuka diri Kita Masuk lagi Kita masuk lagi Bahkan Tahun lalu kalau gak salah Pohon Natal terbesar itu Adanya di Dubai Adanya di Dubai Kita masih mikirin Kita masih ngeributin Apakah hiasan Natal di mal itu Boleh apa enggak Kan begitu Sekarang kan Padahal disana di Dubai Atau Abu Dhabi itu Ada sebuah Yang cerita itu adalah Profesor Niko Nikolas Itu Dia kan Pengajar Tapi dia maksudnya Profesor Dia ngajar di mana-mana Dia ngajar disana juga Terus dia bilang Ayo kalau kesana Kamu ikut Katanya Kenapa Disana itu Ada sebuah masjid Yang sangat besar Sangat besar Sangat indah Tapi Di latarannya Terasannya itu Berbagai macam agama Bisa berdoa disitu semua Jadi itulah Yang namanya toleransi Itu Itu yang namanya Indonesia Itu Harusnya 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 Yang berbineka tunggal dika Saya dulu di kecil Diajarinnya gitu ya Perasaannya Bangun rumah ibadah Bareng-bareng Agamanya beda Gitu kan Dulu ya Ada di Pempat Pempat Kayak gini misalnya Misalnya nih ya Kita kemudian Berusaha untuk Membenarkan Sikap-sikap Yang Ini banyak Misalnya ada yang Ngomong gini Oh Gajah ini ditutup Mereka gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Ibadah disitu Terus nanti Kalau kita Ngomong di publik Eh ini ada yang Gak boleh Ibadah loh Ah Itu mah Bukan karena Mayoritas Semena-mena Itu karena Dia gak punya Ijin aja Jadi dicari-cari Kemudian Pembenarannya Itu satu Yang kedua Yaudah Kalau emang mereka Gak punya izinnya Bantuin Siar dapet Ijin Gitu loh Bukan Bukan malah Kita malah mendukung Eh lu Gak punya izin Kok bisa Mereka temen lu Kok bisa temen lu Gak bisa ibadah Karena Gak punya izin Kan harusnya saya Sebagai Seorang muslim Yang baik Saya gak boleh Membiarkan saudara saya Gak bisa ibadah Saya tuh Mau Tia Iksan udah dapet belum? Belum Tanggalnya Tanggalnya ya? Saya tuh mau mengundang Seorang Penyanyi Penyanyi Dia sih memang Bukan penyanyi Yang maksudnya di TV Dan sebagainya gitu Karena Ada satu lagu Yang dia buat Menurut saya Sangat amat luar biasa Mewakilkan gitu Dan Dan ini Ini saya puterin dikit Karena ini Menurut saya Keren gitu Menjadi manusia Adalah masalah Buat manusia Makin hari Makin susah aja Jadi manusia Kesini salah Kesitu salah Tadi dia cuma mengatakan Menjadi gaya Itu susah Tapi menjadi beskin Juga susah Semuanya salah Iya Menjadi beskin Kalau menjadi miskin Orang Membeskin Tidak boleh sakit Iya kan? Karena bayarnya Susah Karena itu lebih banyak Mati aja terus Langsung Iya bener Tadi kan Dibilang katanya Bersurban Dibilangnya Karapan-apan Pakai Canalepi Sibilangnya kebarat-baratan Sebenernya kan Kalau yang saya ditangkap Adalah sebenernya Ini dulu gak ada nih Masalah beginian Nggak ada orang yang Ngeributin itu Sampai tiba-tiba Wah Jadi heboh banget Gitu loh Kayaknya semua orang Lagi berusaha Untuk Apa ya Memunculkan identitasnya Tapi ini kan juga Emang problem yang Karena Ada disrupsi digital Semuanya kebuka Jadi Banyak identitas Yang muncul Dan semua orang Kayak lagi berusaha Untuk Mem Aktualisasikan diri Iya Memunculkan Bahwa identitasnya Yang kemudian Yang paling benar Tapi kalau ibu sendiri Nihat hal seperti ini Apakah Indonesia Dalam bahaya Apakah masih ada harapan Apakah Indonesia Akan seperti dulu lagi Apakah Apakah Ya Saya Ya prihatin aja Agak prihatin Dan kondisi yang sekarang ini Tapi bukan begini ya Maaf Maaf Kayak lagi Kan sebenarnya Yang Menarik Dan yang lucu Itu kan Sekarang Maaf Ibu usianya berapa Ibu usianya berapa Berapa 40 berapa 30 berapa Kalau tahun ini 17 Tahun ini 17 Tahun depan 27 Tahun depan Naiknya 10 tahun Sekali ya 71 ya 71 ya Nah Kan masalahnya begini Masalahnya adalah Mungkin Mungkin Maaf ya Maaf Mungkin Usia itu kan Ada di tangan Tuhan Tapi kan Masalah ini nanti Mungkin beratnya itu Bukan di Pada saat ibu hidup Pada saat Anak dan cucu Nanti Bener gak sih Betul Atau mungkin Bukan pada saat Saya juga Bukan pada saat Inaya juga Mungkin kita udah mati loh Nanti Tapi apa yang terjadi Nanti ketika Anak cucu kita Nah ini loh Ini loh Apakah Mengerikankah Tinggal di Indonesia Nanti Apakah Indonesia Akan terjadi perang Seperti di luar Apakah akan terjadi Seperti Afganistan Apakah Nah itu kan Menjadi pemikiran Kita sendiri juga Kalau Kalau saya pribadi ya Bahwa Ada hal-hal Yang kemudian Perlu jadi Konsern kita bersama Ada yang tadi itu Yang sekarang Orang jadi gampang Banget Apa namanya Menyalahkan orang Ketiga Terus jadi Pokoknya Baperan Apa aja Bisa jadi Buat bahan berantem Iya kalau Cuman berantem doang Yang jadi problem Kalau kemudian Persekusi Dan itu gak cuman Satu Dua Itu banyak banget Nah Itu Angkanya makin Makin gede Iya betul Dan Maksain orang lain Iya itu Angkanya makin gede Tapi Kalau saya pribadi Saya Melihat Bahwa Nih Indonesia nih Negara nih Sampai titik hari ini nih Kita bisa bikin Podcast ketawa-ketawa Apa segala macem Ada Kita Orang tuh Bisa ngomong apa aja Di internet Dan segala macem Di sosial media Saya sangat percaya Indonesia hari ini Itu bukan karena Kekuatan politik Atau apapun Tapi kekuatan Masyarakat sipilnya Kekuatan masyarakat sipilnya Iya Jadi itu Civil society Itu yang bergerak Yang Yang memenuhi Ruang-ruang Budaya Yang Yang apa ya Yang kemudian Emang menggerakkan Indonesia Itu ya Kelompok-kelompok sipil itu Yang terus gak pernah capek Itu muter Terus Gerak Terus Artinya kan bisa menjadi positif Dan bisa menjadi negatif Artinya Meskipun Meskipun ada ancaman Saya tetap punya harapan besar Antara Ya memang Sebetulnya ya Antara Harapan itu Antara ada dan tiada Kalau menurut saya Tapi kalau harapan pun itu ada Ditaruhnya ke masyarakat Artinya Iya Pastilah Yang kita Makanya saya Keliling-keliling itu Kepada masyarakat kecil dulu Yang kita Sadarkan Pemikirannya Kita Rubah Mindsetnya Bagaimana mereka Menghadapi ini Dan sebagainya itu Lihat kecil Mereka tidak menjadi Korban Berbeberapa kali Nah Gustur sendiri kan Sudah berpulang Sepuluh tahun Dan Karya-karyanya Dan sebagainya Luar biasa Dan pendalamannya Tentang budaya Yang Kita kadang lupa Terus juga Penterobosannya Melewati budaya Dan sebagainya Mungkin yang saya tanya Kalau Gustur saat ini Masih hidup Apa yang dilakukan Keliling Ketemu Simpul-simpul Semakin banyak Ketemu masyarakat Ketemu berbagai macam Kelompok Dengarin mereka Bantu Sebisa mungkin Apapun yang bisa dibantu Ada Untuk mereka Ada Untuk mereka Itu salah satu Kekuatan Gustur Dari dulu Dan Saya rasa Itu yang paling Perlu Untuk Di Bukan hanya Dipertahankan Tapi Dilakuin terus Dikembangkan Buat siapapun Apalagi kalau misalnya Ngaku Oh Leaders Atau apa Pengen bikin perubahan Yaudah Ayo Tapi Beneran Keliling Ketemu orang Turun Beneran Mungkin Mungkin Kemarin Kemarin Kan kebetulan Saya mendapatkan Gelar Toron Reskausa Dari Win Yogyakarta Satu saya Disana Dari Widoto saya Mungkin Semuanya itu Ada disitu Kamu Kamu gak denger Kamu gak denger Kamu 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 Yang duduk Paling depan Depan Katanya gak jelas Juga Aku gak jelas Maiknya itu Gak bagus Gitu Justru yang belakang Yang paling jelas Itu Itu ibu menjelaskan Tentang Ya Pluralisme Pluralisme Dan kemanusiaan Otomatis Tapi Dan juga masalah Perempuan dan gender Perempuan dan gender Perempuan dan gender Tapi lucunya ya Bahwa Pelengseran Gus Dur Sampai sekarang Belum ada di buku sejarah Kenapa ya Eh Ada satu buku Yang baru keluar Yang berbicara Tentang Pelengseran Gus Dur Dari Bahannya itu Adalah Dari dokumen Dokumen Yang 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 Berhubungan Tentang Tentang Pelengseran tersebut Nah Itu dibuat Bukunya oleh Saya harus ngecek Dan apakah buku itu Cukup memuaskan Anda Sebagai anaknya Saya bahkan Belum baca Ini karena Lagi baru Dikeluarkan Oh baru Dikeluarkan Jadi Lagi nunggu Kirimannya Lagi dikirim Kemarin baru beli Jadi belum baca Tapi yang menarik Adalah Buku itu Buku itu Dibuat dari dokumen Dokumen Yang ditemukannya Itu Di Gudang Mau pindahan Kalau gak salah Terus yaudah Dokumennya digletakin Gitu aja Wow Ini buku udah ada Bukunya udah ada Sebentar Jangan kan dokumen Penghargaan aja Penghargaan Bapak dari Ramon Ramon Itu bisa dijual Di pasar Di Surabaya Pasar loak Di Surabaya Hah Diketemukan Anak-anak Anak-anak Gusturian itu Ada namanya Bapak itu Diberikan kepada Gustur itu Waktu itu kan Belum jadi presiden Memberikannya itu Akhirnya Ditebus Anak-anak Gusturian itu Itu kan Yang lain-lainnya Kita gak tau Banyak yang hilang Ya kemana Larinya Ya seperti itu Itu yang ketemu Cuma satu ya Jadi judul bukunya Adalah Menjerat Gustur Menjerat Gustur Silahkan Bisa di pre-order Nanti Mumpung Masih ada ya Tidak hilang Dari pasaran gitu ya Ya Karena baru muncul Karena baru muncul Jadi Silahkan Kalau ada yang Mau tau Tentang Apa yang terjadi Apa yang dilakukan Kepada Gustur Berkaitan dengan Plengserannya Silahkan aja Pre-order buku Bukan aku yang nulis Tapi kan Ya Mumpung masih ada bukunya Ya Mumpung masih ada Cepat-cepat Cepat-cepat Tapi Kalau Apakah Apakah saat ini Ada sosok Yang serupa Dengan Gustur Gak sih Sebenernya Jadi Waktu Gustur meninggal Gak berapa lama Setelah Gustur meninggal Ada banyak sekali Teman-teman Gitu ya Dari berbagai macam Kelompok Yang kemudian Dulu itu Di Apa ya Di 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 bela Oleh Gustur Dan segala macam Itu kemudian Datang ke Keluarga Terus selalu Ngomong hal yang Yang sama Gitu Mereka selalu bilang Terus Sekarang siapa yang akan Belain kami Gitu Siapa yang akan Melindungi kami Gitu Dan Disitu Akhirnya kita sadar Bahwa Wah Suara Ilaya Lu sedih banget Karena memang Tidak ada lagi Yang merindui Mereka merasakan Iya mereka Ngasain itu Mereka Mereka masih Ditinggalkan Bukan Ditinggalkan Tapi gak ada lagi Sosok yang akan Benar-benar bisa Melindungi mereka Gitu Kemana Mereka mengadu Siapa yang Mau mendengarkan Paduan mereka Siapa yang punya Kemampuan untuk Menerima Semua orang Semua orang bisa masuk Tanpa harus Di judge Tanpa harus Di Tanpa harus Dilihat Ini siapa Ini siapa Gitu Tanpa harus dibedakan Tanpa harus dibedakan Betul Nah Itu yang Mereka semua Ngomong Nah Akhirnya kita Kita bilang Ya berarti emang Kita harus nerusin Perjuangannya Bapak Tapi Tapi Pejuangannya Bapak itu Dulu tuh Satu orang Tapi kayak Sejuta Energinya Pemikirannya Kekuatannya Keberaniannya Keberaniannya Yang banyak orang yang Berani ngomong Tapi Eh Berani Punya pendapat Tapi tidak berani Pasang badan Itu banyak Yang berani pasang badan Cuma gusur Nah Akhirnya kita mikir Gimana caranya Nyari orang Satu Kayak gusdur Karena susah Yaudah Kalau emang gusdur Kayak sejuta orang Kalau kita gak usah Nemuin gusdur Kita kumpulin aja Sejuta orang Jadi itu yang Kami usaha Untuk lakukan sekarang Dengan misalnya Lewat Lewat Jaringan gusdurian Misalnya Itu yang Yang kita lakukan Untuk ngumpulin Si sejuta orang itu Termasuk ya Kelompok-kelompok Yang Yang Dulu dibelain Bapak Kelompok-kelompok Minoritas itu Kan minoritas-minoritas Kalau dikumpulin Jadi mayoritas Jadi banyak Yaudah Kita Saling support aja Kita gak bisa Kerja sendiri Gak mungkin bisa Kerja sendiri Karena tidak ada sosok Pengganti gusdur Dan memang Seharusnya Kita kerja sendiri Ini kerja bersama Semua orang harus Harus Apa ya Semua orang perlu Untuk mulai Saya gak mengharuskan Tapi perlu untuk Kemudian Lihat Bahwa kita udah gak bisa Kerja sendiri Emang butuh Barang-barang Tapi Artinya kan Salah ya Maksudnya gini Salah gak sih Yang Gusdur lakukan dulu itu Secara politik Kan sebenarnya Beliau Bener gak dong Bener dong Secara politik Secara politik Salah dong Maksudnya kan Harusnya beliau Memikirkan juga Bagaimana mempertahankan Tapi bisa bicara Kalau ini kan beliau Senang sekali Berbicara Tapi tidak mikir nih Lawan-lawannya Akan ngapa-ngapain Terus gimana Gimana Ada satu tokoh Militer Kalau gak salah Waktu itu Setelah Bapak Mengeluarkan dekret Dekret untuk Apa namanya DPR itu ya Waktu itu Dia ngomong gini Dia ngomong gini Ke kita Anak-anaknya Bapakmu adalah Statsman Tapi politik yang buruk Itu hal-hal Itu hal-hal Itu hal-hal Iya Betul Tapi kan memang Tapi saya nonton film Di Netflix Saya ngomong ke Waktu itu Ke Sandiaga Uno Saya pernah ngomong Saya nonton film Designated Survivor Intinya adalah Dia orang baik Menjadi politikus Menjadi presiden Dan ketika dia harus Menang lagi satu saat Dia harus menjadi politikus Dan hilang orang baiknya Oh Wow Ini film apa Dokumentari Bukan tentang Indonesia Bukan ya Oh oke Jadi dia harus memilih Antara Being a politikus Atau Being a good person Gitu Karena Tidak bisa dikesatukan Karena sulit Untuk dipersatukan Gitu loh Sulit untuk dipersatukan Designated Survivor Kiefer Sutherland Saya Menjawab Pertanyaan Anda Tadi Iya Iya Menjawab pertanyaan Anda Tadi Ya Gupitalization Dia Tidak bisa Menjadi Orang yang Jujur Pada dirinya Sendirilah Intinya ya Bu Boleh tanya Pertanyaan Pertanyaan terakhir aja Karena kayaknya Saya makan waktu udah lama banget Dari tadi gak kerasa Ngobrol panjang Banget Ini Tapi ini lebih personal Apa yang dikangenin sih Dirinya Dirinya tuh berarti Seutuhnya dong Kalau diklo Saya istrinya ditanyain Apa yang dengarin Ya dirinya Ya itu berarti Seutuhnya Seutuhnya Iya 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 lah Ngapain nanggung-nanggung ya Iya bener Bener Maksudnya tangannya doang Seutuhnya ya Dan Gus Dur Pernah mengatakan Bahwa ini menjadi Menjadi Pembahasannya menarik Sampai dibahas sama orang-orang Itu waktu saat di KKND Dia bilang Saya tuh belajar dari Lima orang Sesepuh saya Guru saya Saya kok diperintahkan apa Atau apa ya Saya lakukan Terus akhirnya orang-orang menerka Siapa sih Sepuh-sepuh Gus Dur ini Yang ngajarin Gus Dur itu Termatuk Sepamannya sendiri KKND Yang waktu itu Gus Dur disitu Dan saya mondok disitu Ya itu Terus Saya yang tahu cuma Saya yang tahu Dan yang masih saya ingat Itu cuma KKND Artinya Mereka ini Dulu membentuk Gus Dur Menjadi Gus Dur Ya Dengan pemahaman-pemahaman Menjadi satu Bentuk Mungkin satunya Kiai Kudori Dari Tegarjo Jawa Tengah Jawa Tengah itu Apakah Kiai-Kiai Seperti ini itu Masih ada di Indonesia Tidak ada Terus terang tidak ada Aduh Kiai yang ini Kalau bahasanya Gus Dur itu Kiai-Kiai Kampung Yang beneran untuk 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 umat Untuk umat Bukan Kiai handphone dulu Gus Dur bahasanya adalah Kiai handphone Kemana-mana bawa handphone Terus yang lebih sibuk Untuk Apa namanya Hidup untuk handphonenya Bukan untuk umatnya Kita butuh Kiai-Kiai Kampung Itu lagi Sedih banget Tegarnya gak ada Langsung dijawab Tidak ada Karena saya Enggak melihat Ya Kalau saya gak melihat Buat apa Saya mengatakan Mungkin 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 ada Mungkin Mungkin Ya mungkin Cuman tidak 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 terlihat Tidak Tidak Ya Tidak Melambai-lambai Di TV lah Misalnya Nah gitu Biasanya kayak gitu kan Malah gak Gak muncul Gak pansos Banyak Umat yang tidak kenal Karena biasanya Ada juga yang Kayak Kiai-Kiai yang Tasawuf ya Itu kan jarang Dikenali orang Iya Kadang-kadang Karena beliunya juga Tidak mau Kadang-kadang Ada tamu-tamu yang Beliau tidak Tidak mau ditemuin Sama orang itu Seperti Ada juga Biasanya kan Kalau bertamu dengan Kepada Kiai Ada orang yang Ngasih uang Atau Ya memang Sengaja Ngasih uang Beratus-ratus juta Apa Untuk didoakan Tapi Kiai-Nya Tidak Tidak mau Gitu Ada Yang Kalau dikasih uang Nusang dikasih Berapa puluh juta Gitu Diambil sumak Dua ratus ribu Karena Uangmu Yang Hanya ini Yang Bersih Itu Sarkasmo Tapi itu Gaya-gaya gustur juga Gaya-gaya gustur Tapi dia Tidak keluar Orang yang Itu Tidak mau keluar Keluar uang mahpun Tidak mau Dia Tapi itu Kalau bayangannya Wow Endorsement Beda Beda lagi Beda lagi Inaya Mungkin Kalau Bapak masih hidup Apa pesannya Buat kita Semua saat ini Atau mungkin Sebelum Bapak meninggal Apa pesannya Buat kita Apakah Gini Apakah beliau Tahu Bahwa keadaan Indonesia Akan menjadi Seperti ini Tahu Bahkan yang menaik Ada banyak sekali Tulisan-tulisan Bapak Ini banyak banget Teman-teman Yang ngeluarin Di social media Itu tulisan-tulisan Bapak Dari tahun Lapan puluhan Yang Seakan-akan Kalau kita baca Saat ini Itu seakan-akan Lagi ngomongin Kondisi hari ini Jadi Udah tahu Dan Bapak Banyak sekali Melakukan apapun Yang dia bisa lakukan Dan yang lucunya Cucu Pertamanya Gusur Pernah ngomong Seperti ini Pernah diajak ibunya Masuk Ke Kantor PPNU Di Jogja Dia masuk Langsung begini Kenapa sih Para Nenek Poyang kita dulu Mau memerdekakan Indonesia Katanya gitu Masih umur Tujuh tahun Atau berapa tahun Waktu itu Terus Orang-orang yang disitu Ya ada anak Ancur Bebancur Segala macam IPPNU Loh Kenapa kamu kok ngomong begitu Tapi mereka itu juga Kakek-kakek kamu sendiri Dia bilang Iya Tapi kalau mereka tahu Bahwa negara kita ini Sudah seperti ini Mereka pasti akan menangis Di alam sana Dan itu anak Umur tujuh tahun yang ngomongnya Tujuh tahun Begitu Yang ngomong seperti itu Dan itu yang mirip kusur sekarang Itu yang mirip kusur sekarang Ngomong-ngomongannya Seperti Mungkin kita punya harapan Bahwa nanti Generasi-generasi berikutnya Lebih Lebih baik Ya Lebih baik Dan saya pikir itu juga Bukan cuma visual thinking Maksudnya Kita bisa lihat kok Saya pribadi misalnya Ngeliat kemarin Teman-teman muda Teman-teman mahasiswa Adik-adik mahasiswa Turun Misalnya ke jalan Itu buat saya adalah Sebuah Harapan bahwa Oh Ternyata kita Kita masih punya Banyak sekali harapan kok Buat Indonesia Selama masih ada orang-orang Kayak Mas Deddy Masih ada Teman-teman banyak Ya Punya harapan besar Dan orang tahu persis Terutama orang pemerintah Tahu persis Bahwa Kekuatan Gus Dur itu Sampai sekarang masih ada Dan ada juga pada Anak-anaknya juga ada Jadi mereka khawatir Kenapa Ini tidak terpilih masuk itu Karena kekhawatiran itu Yang muncul Bahwa kekuatan Gus Dur ada Di situ Pengikutnya juga Masih tetap banyak Dan seakan selalu ada Selalu ada Itu yang dikhawatirkan mereka Mereka akan Bukan Digusurkan Tapi mereka akan Menggusurkan dirinya sendiri Ya Itu loh Itu Oke 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 Well Ngomong apa Saya jadinya kok begini ya Dia langsung mengharu Biu gitu Karena membuka Banyak hal juga Dan Tadi kan saya bilang Saya tuh ngefans banget Tama Gus Dur juga Saya dengerin Cita-citanya di Youtube Kadang-kadang video-video Lamanya masih ada Saya juga pernah ketemu dengan Gus Dur Yang menarik adalah Ya itu dia Mungkin benar Bahwa Beliau adalah orang yang Pintar Jenius Dalam Pribadinya Tapi bodoh dalam berpolitik Iya Itu betul sekali Karena Dia selalu Karena Gus Dur selalu bilang Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan Saya baru mau ngomong itu Karena beliau manusia Dan itu yang lebih penting dibandingkan segalanya Humanity Karena itu di wakamnya juga Beliau berbesan Gak usah dikasih Apa-apa di makam saya Kecuali sebuah kata Disini terbaring seorang pejuang kemanusiaan Pejuang kemanusiaan Pejuang kemanusiaan Sudah pernah ke makamnya? Belum Pejuang kemanusiaan Disana Disini terbaring seorang pejuang kemanusiaan Itu yang diinginkan Waktu itu pak Don Bosku Mengucapkan itu sambil nangis juga Karena Ingat pesat Gus Dur seperti itu Bukan pejuang agama ya? Iya Pejuang kemanusiaan Karena Agama menjunjung tinggi kemanusiaan Agama menjunjung tinggi kemanusiaan Justru intinya agama adalah Menjunjung tinggi kemanusiaan Oke Thank you Ini sudah 10 tahun Gus Dur berpulang Dan Tapi semangatnya Spiritnya Semuanya masih Ada Gak bisa kita pungkiri Gus Durian-Gus Durian Disana juga masih banyak ya Dan saya rasa Sampai kapanpun Masyarakat Anak-anak muda Bisa belajar dari perjuangan Yang sudah beliau lakukan Mau itu Anda anggap positif Negatif Terserah Anda ya Kita gak bisa menjat seorang juga ya Tapi yang saya tahu Cuman satu Bahwa Gus Dur itu Ya itu tadi Sangat memanusiakan manusia And I think that's the most important things in life Memanusiakan manusia Ibu makasih Sama-sama We close it 5 4 3 2 1 Close the door